Hai tembus 100 komen saya akan review motor MP1 pembuatan dan biayanya selamat menikmati 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 tanpa portingan jadi yang boleh selamat menikmati 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 ban ini satu set sekitar 8.000.000 eh 8.000.000 850.000 850.000 Hai pelek satu set itu satu juta enam ratus lima puluh bis break itu sekitar satu juta tiga ratus lima puluh Hai forkit eh tiga juta sudah di diskon sama toko jadi diskon 20% jadi dua juta enam ratus D2 juta empat ratus dua juta empat ratus untuk steering damper satu juta lapan ratus lima puluh Hai breket steering damper 400.000 Hai breket steering damper nah ini race modul GPS apa segala macam sekitar nah ini race modul race moda GPS respansion ah ini buat sensor kemiringannya ini sekitar lima juta Hai 5.000.550 AF1 AF1 itu tiga juta enam ratus AF1 nah stang-stang Vino Bang Vino itu kurang lebih sekitar 400.000 selang rem satu set sama belakang 1 juta seratus master m Hai master rem master rem R25 285.000 Hai handle set kiri-kanan 315 Hai gas fontan 685 nah gas fontan ini merek TDR dia CNC setengstir seter 125.000 Hai sudah 42 juta guys batok 100.000 Hai ini dia handgrip 99.000 Hai nah ini ini dia respanel 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 mau lihat respanel ya ah ini respanel tiga juta lapan ratus lima puluh tiga juta lapan ratus lima puluh ah radiator radiator satu juta enam ratus satu juta enam ratus lima puluh satu juta nah throttle body yang tadi seperti saya bilang ini throttle bodynya tadinya standar 28 ini di remer jadi 30 dan berikut velocity throttle body velocity itu sekitar 900.000 Hai kenal pot kenal pot nih kisaran sekitar dua juta sampai dua juta lima ratus tapi kenal pot ini kita support tapi kita masukin aja dalam nilai sekitar dua juta Hai dua juta pustep Hai pustep ini ini sekitar satu juta enam ratus lima puluh sop-sop depan esok belakang-sop belakang itu 13juta 375.000 diskon 20% itu kurang lebih 10jutaan tapi kita bulatin jadi 10juta aja sok belakang 10juta nah aram kalau untuk aram sendiri karena e-making baru aramnya lebih panjang akhirnya kita beli e-making lama aramnya yang lebih pendek aram itu kurang lebih empat ratusan empat ratus delapan puluh lima ribu nah untuk aram sendiri ini di bosingnya coba lihat untuk bosingnya sendiri kita sudah rubah dalamannya kita tadinya yang standar pakai karet ini kita sudah pakai bearing untuk dalamannya kenapa pakai bearing biar mainnya itu tidak ada hambatan terhadap karet aram bawaannya sehingga kita bikin pakai bearing jadi lebih jadi kinerja soknya bisa bekerja lebih maksimal Hai mana lagi hai 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 bosing itu kurang lebih 300.000 Hai bosing 300.000 Hai bosing 300.000 Hai bosing nah ini ada ecu ecu eraser 6.200.000 hai 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 kita hitung engine sekarang tadi Hai nah mesin pergantiannya mulai dari bawah itu rasio rasio sekitar 2.500.000 hai 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 piston tidak ada pergantian 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 225.000 Hai pergantian 225 Hai terus apalagi bang bubut magnet tadi yang saya bilang tinilai 3 juta itu sudah termasuk besi Ini untuk bobot magnet b resistor meskocoknya teraturi berbentian berbentian Hai rek cat Kundenbero pas believe Haiолет pergantian kita pakai yang punya restek kurang lebih 14510 Hai Hai tonjokkan Cathy sembrus 150.000 Hai ada lagi tambahan Bang tantakan fair clap kita pakai punya R25 sama simingnya Hai bak berapa bass bosku 250.000 belum termasuk sini sudah ini total secara kasaran tapi jangan bisa jangan saya main bikin mesin balap seperti bikin mesin harian karena Hai gak seperti bikin indomie atau telur ceplok sekali ceplok langsung jadi motor balap tidak seperti itu motor balap butuh proses dari waktu ke waktu harus naik turun setting di dino sampai ketemu dengan house power yang kita inginkan Nah untuk biayanya kurang lebih perkiraan menurut saya hampir sekitar 85 juta sampai 90 dan ini belum final tapi secara kasar dan keseluruhan sekitar 80.579.000 Hai Nah buat teman-teman yang pengen tahu budgetnya bikin MP5 kurang lebih seperti ini tembus 100 komen saya akan review motor MP1 pembuatan dan biayanya Oke ini sudah beres di daya kita akan naikin dulu enjin dan akan pergi deno tapi ada yang beda kali ini saya dibantu sama mekanik saya dulu dia di Afrika dulu dia nyeting kuda tapi sekarang saya ambil buat nyeting kuda besi dulu dia nyeting kuda hidup sekarang buat nyeting kuda besi ini Thomas dari Papua katanya punya dia punya tagline sendiri papeda Papua penuh damai kita semua bahas saudara Hai kiri simukkan kemarin gaspol Oke guys nah ini ada ini tapi di luar kita lagi ada bongkar unit yang baru sama seperti part 1 kemarin buat teman-teman yang pingin saya review motor MP1 tembus 100 komen saya akan review motor MP1 mau lihat lagi diapain motornya Ayo kita lihat sambil nunggu mekanik naikin engine rokok-rokok Bang Hai ini guys motor 2021 buat Aditya Fauci nah seperti yang part 1 saya bilang ada Wira disamping kali ini dia agak naik pangkat kemarin dari buka-buka plastik sekarang dia bukanya kabel Hai bagian apa nih kita nah dia naik pangkat buka-buka kabel tapi enggak tahu benar apa enggak tapi saya yakin dia pasti benar karena orang benar umurnya panjang ini lagi bikin MP1 unit baru juga tapi kemarin kita udah pakai ke Cibanban touring jokinya Wira juga lihat dia belok di Ciban bantu sampai habis dan kemarin dia hampir kena sama pohon jati ini ada konar-konar yang akan pegang mesin MP1 semua lagi dibongkar-bongkar dulu Halo Halo guys kemarin habis running guys Oke guys kita sudah ada di ruangan deno ini kita akan cek house power karena kita sudah punya base data sebelumnya motor MP5 itu 21 HP kita coba dulu deno dulu mudah-mudahan sih 21 tapi kalau belum turun lagi mesinnya cari terus sampai dapat karena buat teman-teman biar paham bikin motor balap itu tidak semudah seperti yang saya bilang yang tadi bikin indomie sekali jadi enggak jadi harus ada beberapa proses cari-cari terus karena kita sudah punya base target harus di atas 21 HP karena motor MP5 yang punya kita di tim sudah di 21,5 horsepower oke deno dulu guys selamat menikmati jadi sudah deno tapi powernya masih 19 19 tengah bestnya konstannya masih di 19.4 19.3 jadi next mesin ini akan diturunin lagi dicek ulang mungkin ada yang mentok atau dari dayanya belum pas tapi yaitu kalau bikin motor balap pasti seperti itu tidak mungkin langsung jadi kencang kita juga semua orang pasti pengen jadi langsung kencang nah itu kalau motor balap mungkin prosesnya ya naik turun naik turun naik turun deno bongkar naik turun pokoknya prosesnya panjang jadi tidak ada yang instan semua butuh proses tetap kita balik lagi ke target awal harus 21 HP Oke sekian dari saya untuk modif MX King part 2 Hai terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel Respeed Shop jangan lupa dukung terus channel ini like comment subscribe biar channel ini terus berkembang dan yang paling penting jaga kesehatan dan gaspol thank you for watching selamat menikmati